Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martian Master Persinopel bagian 1709 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Ini mata Mingdao dan yang lainnya sedikit merah Dunia kosong yang hampa dan tidak banyak air laut mati Para ahli Transcendent itu sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain Mereka hanya terkejut mendengarnya Tidak heran kalian bertiga selamat lalu kemana dunia kosong itu mengarah Ini aku juga tidak tahu kata Mingdao dia menggelengkan kepalanya Meskipun itu adalah dunia kosong namun itu mengandung niat membunuh yang mengerikan dari laut mati Aku tidak bisa bertahan terlalu lama di dalamnya dan aku hanya bisa keluar Oh seperti itu kata General Mingyan dia berpikir dalam-dalam Akan tetapi kemudian Tuan General Mingyue merasakan sesuatu Dia memfokuskan pandangannya dan seketika menatap Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue Dia mengulurkan tangan dan boom Seketika kekuatan api dunia bawah yang mengerikan menyatu menjadi sebuah telapaktan besar Dan langsung menangkap Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue Tuan General Mingyan kenapa Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue menunjukkan kepanikan di wajah mereka Tuan General Mingyan lalu berkata Mengapa kedua basis kultipasi kalian meningkat pesat General Mingyan menurutkan kening pada mereka berdua Yang lain tidak dapat melihatnya atau merasakannya Tetapi General Mingyan dia adalah puncak tingkat dua transcendent Bagaimana mungkin dirinya tidak dapat melihat bahwa Napas Tianyin dan Nona Liu Jue telah banyak peningkatan Kamu telah menerobos ke tingkat pertama dari puncak tahap awal transcendent Dia meraih mereka berdua secara sekaligus Tuan General Mingyan tidak dapat menahan rasa terkejut Setelah merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh mereka berdua Apa? Di sekitar orang-orang transcendent lainnya semuanya menunjukkan keterkejutan Sebelumnya Tianyin dan Liu Jue sama-sama merupakan kultipator lepas dan juga Tetapi mereka semua hanyalah transcendent tingkat pertama sebelumnya Tapi bagaimana mungkin ada terobosan dalam waktu sesingkat itu Meskipun Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue telah mengalami terobosan dalam kultipasi Namun mereka sama sekali tidak dapat bergerak di bawah kekuatan dari General Mingyan Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan panik Tuan General Mingyan saat aku menjelajahi dunia kosong itu secara naluriah Aku menyerap sekililing tanpa disadari dan ada terobosan dalam niat membunuh Mendengar apa yang mereka berdua katakan para alih transcendent lain di sekitar Menunjukkan keterkejutan dan kemudian menatap Jendral Mingyan dengan gembira Tuan Jendral Mingyan Mendengar itu Tuan Jendral Mingyan mengalihkan pandangannya Melepaskan Tuan Tianyin dan lalu berkata Ayo masuk, kalian bertiga akan memimpin jalan Bus, dalam sekejap di bawah kepemimpinan Tuan Jendral Mingyan Delapan ahli yang tersisa yang nimpipin oleh Mingdao dan tiga lainnya Langsung menyapu ke mata air laut mati dalam sekejap Boom, di saat mereka memasuki mata air laut mati Seketika niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba merasuki mereka Air laut mati di sekitarnya menyelimuti mereka Dan erangan-erangan menyakitkan pun terdengar Mereka terluka seketika Namun air laut mati hanya berupa lapisan di permukaan Seketika dalam sekejap Sekelompok orang dari Makha Mingyan Memasuki bagian dalam mata air laut mati Dan yang muncul di depan mata mereka adalah dunia yang gelap Yang dikelilingi oleh tira yang dibungkus air laut mati Saat mereka memasuki mata air laut mati Berdentum Di dunia di sekitar mereka Pembatasan rune muncul Membentuk formasi menakutkan yang langsung Menyelimuti jendal Mingyan dan yang lainnya Apa yang terjadi? Ahli-ahli mereka terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada Bagaimana mungkin ada formasi larangan besar di mata air laut mati ini? Selamat datang di tempat ini semuanya Sebuah suara yang menggema-gema di seluruh dunia terdengar Dan dalam kehampan yang tak berujung Sesosok perlahan muncul Dan tiba-tiba muncul di depan sama orang yang menunggu Makam jendal Mingyan Ketika sosok ini muncul Aura pembunuh yang mengejutkan Beredar di seluruh dunia secara instan Seperti lautan luas Menyapu dengan kuat Menutupi langit dan matahari Dalam kehampan yang tak berujung Kinchen berjalan perlahan dengan setiap langkah Bunga teratai gelap mekar di bawah kaki Kinchen Seperti bunga-bunga yang indah Di sampingnya Tengkora kristal hitam pekat melayang Mengikuti di belakang Kinchen Selain itu ada juga seorang gadis kecil Yang mengikutinya dari dekat Kombinasi ini mengejutkan semua orang yang hadir Siapa anda yang mulia? Beraninya anda bertindak lancang Di depan Tuan Jendal Mingyan Seseorang berteriak keras dan wus di belakang Jendal Mingyan Kelompok yang tersisa dari ahli teratas Transcendent Terbang keluar satu demi satu Dan pemimpinnya adalah Yi Zhong Yang berbaju hitam Merupakan puncak Transcendent Matanya acu tak acu Dia menatap Kinchen dengan dingin Juga ada niat membunuh di matanya Di belakang kerumunan Jendal Mingyan melintaskan tatapannya Dia menolak untuk melihat sekililing Serangkaian pembatasan kematian gelap Beredah dan berubah menjadi formasi besar Yang menakjubkan menutupi dunia Menjebak kelompok mereka di dalamnya Seperti Dijebak di dalam sangkar Lancang Di depan Tuan Beraninya kamu berbicara seperti ini Cepat dan berlututlah Di saat ketiga Mingdao memasuki dunia ini Mereka lah datang langsung ke sisi Kinchen Ketika Mingdao mendengar apa yang dikatakan pihak lain Wajahnya menjadi gelap Dan dia langsung berteriak Tuhanku Sekelompok mata ahli Transcendent itu menatap kosong Kenapa Mingdao menyebut orang ini sebagai Tuhanku Bukankah ketiga Mingdao di depannya Itu adalah kultipasi dari tanah telantar Bagaimana mungkin memiliki Tuan Dan pria muda yang disebut Tuan itu Merupakan ahli Transcendent tingkat pertama itu Hal itu pun membuatnya tidak dapat menandiri untuk mencibir Hah Mingdao Aku khawatir Kalian bertiga Hanyalah kultipasi biasa Tetapi belum pernah melihat apapun di dunia ini kan Sama orang mengenali Tuan Hanyalah seorang pemuda Dengan kultipasi kecil Konyol Di depan kuburan kematianku Ada area telarang lainnya Dan aku tidak berani bertindak liar Hal macam apa yang ada anak ini Yang bisa sombong di depan Jendral Mingdao Orang ini mencibir dan berkata dengan nada yang meremehkan Aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut Dan mengatakan semuanya Mungkin kamu akan masih memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup Tapi jika tidak Berdasarkan apa yang telah kamu lakukan sebelumnya Kalian bertiga pasti akan mati hari ini Kata orang tersebut Sangat sombong Berani kamu bersikap kasar Di depan Tuan Ku Kata Mingdao wajahnya menjadi gelap Tuan Ku Dia adalah penguasa mata air laut mati Penguasa tertinggi di tanah telantar ini Dan dia bergegas untuk menyerah kepada Tuan Ku Untuk mencari pengampunan Akan tetapi tetap saja Para ahli di bawah komando Jendral Mingyan tetap mencibir Sehingga kemudian seseorang mengangkat tangannya Kemudian sebuah sepanduk pembunuh jiwa yang gelap Muncul di atas kepalanya Sepanduk pembunuh jiwa itu menyapu ke arah Kincen dalam sekejap Boom Suara hantu yang melolong yang tak terhitung jumlahnya bergema di antar langit dan bumi Jiwa-jiwa yang dijolimi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam sepanduk tersebut Seperti tsunami yang melanda Seolah-olah ada banyak hantu yang melolong Di bawah mata semua orang sepanduk pembunuh jiwa itu sampai di atas kepala Kincen Dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang di atasnya Langsung menutupi kekosongan tak berujung di sekitar Kincen Jelas bermaksud untuk menelan Kincen secara langsung Tidak jauh dari sana, makam Jendal Mingyan belum membuka mulutnya sejak dia masuk Pada saat ini pupil matanya sedikit menyusut dan dia menatap Kincen Jelas sekali ingin melihat bagaimana Kincen bisa menjinakan serangan bawahannya itu Melihat tingkat puncak Transcendent ini Ketika Mingdao terkejut, mereka telah merasakan kekuatan orang ini sebelumnya Meskipun orang ini seperti mereka itu adalah puncak Transcendent tingkat pertama Tetapi dalam hal kekuatan, orang ini bahkan lebih menakutkan daripada mereka Karena orang ini pastilah telah mencapai jejak ranah Transcendent tingkat 2 Jadi di saat orang ini bergerak, aura mengerikan melonjak dari ketiga Mingdao Jelas ingin menyerang bersama untuk memblokir serangan ini untuk Tuan Muda Chen Akan tetapi sebelum ketiga Mingdao dapat bergerak Sebuah bayangan hitam muncul di depan mereka Jie, 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 jangan lakukan apa-apa Ada begitu banyak jiwa yang kesal, hahaha Lelur ini sangat menyukainya, itu suplemen yang bagus untukku Kata sosok hitam itu, dia melihat jiwa yang tak terhitung jumlahnya Yang melompat turun di atas kepalanya Dia melolong gila dan dia tidak bisa menantau keras karena kengembiraan Dan dia adalah leluhur 10.000 tulang 10.000 tulang membuka mulutnya yang besar dan lalu menghisap Segera kekuatan melahap yang mengerikan lahir Membentuk pusaran gelap di depannya Dan roh-roh yang penuh kebencian itu Seketika bergegas seperti nyengat Yang masuk ke dalam mulut leluhur 10.000 tulang Melihat itu, praktisi yang menyerang sebelumnya Segera mendesak sepanduk jiwanya Dia dengan panik mengaktifkan sepanduk jiwanya Ingin meledakan leluhur 10.000 tulang Akan tetapi yang membuatnya berubah warna adalah Tidak peduli bagaimana dia memobilisasi bendera penghancur jiwanya Leluhur 10.000 tulang dengan mulut besarnya Tetap saja menelannya Tidak peduli berapa banyak jiwa yang dijolimi datang Itu akan tetap ditelan dan tidak akan ada yang tersisa Puncak tahap awal transenin itu merasakan Aura bendera pembunuh jiwanya menjadi semakin melemah saja Dan dia langsung terkejut Buru-buru ingin menarik kembali bendera pembunuh jiwanya Akan tetapi bagaimana mungkin leluhur 10.000 tulang dapat membiarkannya Di saat dia merasakan bahwa pihak lain akan mengambil kembali sepanduk pancur jiwa Leluhur 10.000 tulang bergegas maju Membuka mulutnya lebar-lebar Menggigit sepanduk pancur jiwa dengan satu gigitan Ahli transenden puncak tahap awal itu terkejut melihat ini Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menggigit bendera pembunuh jiwa miliknya Bendera pembunuh jiwa miliknya itu adalah harta tingkat transendensi Bahkan jika itu adalah ahli transendensi tingkat 2 tidak akan dapat meledakannya dengan mudah Apa-apaan tengkorak di depanku ini Sambil merasa tertekan dirinya segera mengeluarkan pedang panjang hitam pekat lainnya Dan pedang panjang hitam pekat itu berubah menjadi bayangan pedang hitam berkabut Menebas ke arah leluhur 10.000 tulang Akan tetapi di dalam menghadapi tebasan bayangan pedang ini Leluhur 10.000 tulang sama sekali tidak peduli Dia terus menggigit sepanduk pembunuh jiwa Dan setelah hanya beberapa gigitan lagi Sepanduk pembunuh jiwa itu benar-benar tergigit Dan seluruh tubuhnya tergigit Dan leluhur 10.000 tulang menelannya Hei ada banyak jiwa yang penuh dendam disini Tetapi kualitasnya tidak bagus Kata 10.000 tulang dia cegukan dan berkata agak tidak puas Dengan basis kultipasinya Jika dia ingin memulihkan kekuatannya Dia setidaknya harus melahap jiwa-jiwa dari kekuatan super tingkat transcendent Tetapi ada banyak jiwa yang penuh dendam pada sepanduk pembunuh jiwa ini Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah tipe jiwa yang penuh dendam bahkan Bukanlah ahli transcendent Bagi leluhur 10.000 tulang ini hanya dapat dianggap sebagai pengorbanan yang sangat menyakitkan Dasar orang sialan Melihat bahwa bendera pembunuh jiwanya langsung ditelan oleh leluhur 10.000 tulang Rasa sakit dari kesadaran yang terpisah di level puncak itu Tiba-tiba merasakan ketakutan dan marah Dia tidak peduli dengan hal-hal lain Dia mendesak dirinya sendiri secara ekstim Seketika bayangan pedangnya tak berujung Seperti angin musim dingin Menebas tubuh leluhur 10.000 tulang Terdengar suara Kemudian transcendent puncak tapual itu mendapati bahwa Dia merasa tidak percaya Karena dia melihat bahwa seluruh leluh 10.000 tulang Tiba-tiba menoleh dan malah membuka mulutnya untuk menggigit Terlihat tubuh pedang yang dilepaskannya itu digigit oleh mulut leluhur 10.000 tulang Seketika sepotong pedang panjang hitam pekat lainnya digigit oleh 10.000 tulang Sialan siapa yang membuat Senjata gelap ini sebenarnya hanya berisi sedikit besi gelap saja Ini sampah Kata leluhur 10.000 tulang Dia menggigit pedang panjang hitam pekat itu dan menelannya dalam beberapa suapan Dan dia berkata dengan tidak senang Tidak pedang pemotong gelapku Kata ahli transcendent puncak tapual itu dan boom Ahli transcendent puncak tahap awal itu kehilangan dua harta transcendentnya satu demi satu Dan dia tiba-tiba merasakan rasa sakit tajam di hatinya Dan seketika seteguk darah pun menyembur keluar dari mulutnya Pedang jenming apa? Namanya sangat besar Tetapi itu hanyalah sampah Kata leluhur 10.000 tulang Dia berkata lagi dalam beberapa suapan terakhirnya menggelengkan kepalanya Hah apakah kamu punya harta lainnya? Keluarkan semuanya aku Belum cukup untuk makan Kata leluhur 10.000 tulang Dia membanting mulutnya Seolah-olah belum cukup Melihat penampilannya Gadis kecil di sampingnya Tiba-tiba tertawa Puncak ahli transcendent tahap awal itu tidak bisa tertawa sama sekali Wajahnya pusat Pucat Seolah-olah Dia telah melihat hantu Dan dia tidak bisa menandiri untuk mundur beberapa langkah Melihat kejadian itu Ekspresi orang-orang di bawah komando jendalmingan lainnya Seketika berubah Akhirnya mereka pun mundur selangkah Karena dalam hal kultipasi Mereka tidak jauh lebih kuat daripada Puncak tahap awal transcendent sebelumnya Dan mungkin jika mereka maju Mereka hanya akan menjadi makanan pihak lain Tuan Jendral Mingyan Sekelompok orang pun buru-buru menoleh dan menatap Jendral Mingyan Hal itu membuat Jendral Mingyan menus dingin Dia berjalan maju Menyipitkan mata Teman-teman Sepertinya pria saatku sebelumnya benar Memang ada yang aneh di mata air laut mati ini Katakan padaku ada apa asal-usul kalian Dan dari daerah mana Kalian berasal Disini seharusnya tidak Hanya untuk bertemu denganku kan Kata Jendral Mingyan Dirinya sangat tenang Dan sama sekali tidak merasa Bahwa dia telah memasuki situasi berbahaya Kincan pun tersium tipis Tentu saja tidak Sejujurnya Aku disini untuk memberimu kesempatan Untuk berpaling dari kegelapan Meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya terang Kata Jendral Mingyan Dia tertawa Yang mulia berkata begitu Itu berarti Kuburan kematianku adalah kegelapan Dan area telarang tempat yang mulia berada Itu adalah area yang terang Itu konyol Di tempat telantar ini Bahkan tempat-tempat seperti gunung mayat hidup Aku tidak berani mengatakan Sebagai kuburan kematianku Itu merupakan nada yang sangat besar Kata Jendral Mingyan Dia mencibir Lupakan saja Karena kamu tidak ingin mengatakan Dari daerah telarang mana kamu berasal Tidak apa-apa Setelah aku menangkapmu Aku akan tahu dengan sendirinya Kata Jendral Mingyan Setelah mengatakan itu Dia berhenti berbicara Dan segera melangkah maju Bagaimanapun dirinya menyadari Tidak akan ada hasil Jika komunikasi terus berlanjut Jadi lebih baik melakukannya secara langsung Dan bu Dalam sekejap Cermin yang terbuat dari api kental Muncul di depan Jendral Mingyan Begitu cermin api ini muncul Api hitam pekat yang tak terhitung Jumlahnya melonjak keluar dari kehampaan Begitu api ini muncul Kehampaan di sekitar pun langsung hancur Terbakar dan terdistorsi Suhu di seluruh ruang tiba-tiba naik Dan semua orang mundur ke samping Tuan Muda Chen Biarkan aku maju Kata 10.000 tulang Melihat ini Dia menatap cermin yang menyala Dengan bola mata yang lurus Bergegas maju Namun King Chen berkata dengan ringan Silahkan orang ini padaku Kamu mundur dulu Seperti yang dikatakan King Chen Dia dengan santai mengirim gadis kecil itu Kesudut di belakangnya Pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya Dan menyambar seperti kilat Makam api dunia bawah ini Akan menjadi pasukan Puncak ganda pertama yang ditemuinya Di dunia bawah Dan King Chen juga Seorang jenderal di daerah telarang King Chen tentu saja ingin tahu Seberapa kuat ahli teratas Transenden tingkat 2 jenderal di dunia bawah ini 10.000 tulang langsung merasa sedikit tersesat Tetapi dia tidak khawatir tentang King Chen sama sekali Meskipun jenderal Ming Yan tidak lemah Namun dia pasti jauh berada di belakang King Chen Jika dia tidak perlu Oleh karena itu 10.000 tulang tidak khawatir sama sekali Satu-satunya hal yang perlu diwaspade olehnya adalah Kekuatan di tubuh jenderal Ming Yan Jika itu benar-benar kekuatan dewa kematian Maka itu tidak boleh diremehkan Cermin api menjadi semakin besar Dan akhirnya menutupi King Chen sepenuhnya Seperti matahari yang terik Menutupi langit Untuk menghadapi orang setingkat King Chen Jenderal Ming Yan benar-benar Tidak menganggapnya serius sedikit pun Dia ingin menangkap orang di depannya ini Dengan cepat Dan mengeluarkan kekuatan penuhnya Sehingga dia bisa tahu Apa yang terjadi dengan mata air laut mati ini Sesegera mungkin